Kepulauan Bangka Belitung Rabu, tanggal 10 November 2021 Dodi warga Kelurahan Sri Menanti, Sungai Liat, Bangka, terlihat berjalan terpincang-pincang sembari ditati oleh petugas setelah sebutir timah panas petugas menembus betis kanannya. Kapolres Pangkal Pinang, AKB Pedwi Budi Murtiono mengatakan keduanya ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Dodi dicokok polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Pantai Pasir Padi. Sehari setelahnya, tim buru Sergap Naga Polres Pangkal Pinang lalu mengamankan kacung di kediamannya di Kelurahan Temberan, Bukit Intan, Pangkal Pinang. Dwi Budi berujar, pelaku sendiri merupakan seorang residivis kasus yang sama dan baru keluar dari lembaga pemasyarakatan lapas akhir 2020 silam. Namun sepertinya di penjara tak membuat Dodi jerah, pada bulan Februari tahun 2021 tersangka kembali mengulangi perbuatannya dan melakukan aksi curat dan curanmor di 21 TKP yang berbeda yakni di kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Sebelum melancarkan aksinya, Dodi terlebih dahulu melakukan pemetaan rumah maupun pemilik kendaraan bermotor yang kerap lalai meninggalkan kuncinya di kendaraan bak penjahat profesional. Setelah berhasil memetakan di mana saja lokasi yang akan menjadi sasarannya, Dodi langsung melakukan aksinya seorang diri dengan memanfaatkan situasi dan kondisi pemilik kendaraan lalai maupun rumah dalam keadaan sepi. Operasinya dari pelanggu tersebut, sehingga pada saat di wilayah lain mengalami hal yang sama, pencurian dengan pemberatan maupun pencurian kendaraan bermotor, kita bisa saling berkoordinasi. Pasal bidanam bidang, KUHP ayat 1, kelima hukum bidanan, itu wajaban 7 tahun penjaraan. Kemudian untuk penadahnya, itu hukuman 4 tahun penjaraan. Semua tergantung kepada proses penyidikan penghubungan nanti. Terima kasih. Terima kasih. di rumah satu motor terjiwal berapa ke kau satu juta satu juta